Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman media yang saya hormati Sudah makan semua ya? Terima kasih Sudah bersedia hadir Untuk menemani saya Pak Emil, Bu Emil Untuk makan siang Hari ini Saya berkesempatan untuk bertemu beliau berdua Saya juga Meminta tolong Beliau berdua Untuk menjadi Juru bicara saya Ini satu paket ya Pak Emil dan Bu Emil Karena nanti saya ke depan Saya ingin lebih banyak belusuan Lebih banyak bertemu warga Di kampung-kampung Di pasar-pasar tradisional Makanya nanti kalau pengen teman-teman Pengen interview Atau pengen penjelasan Tentang visi-misi Nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir Kira-kira itu saja Yang ingin saya sampaikan Nanti silahkan Kalau ada pertanyaan Langsung ditujukan ke beliau berdua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tes, 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 tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Yang kita banggakan bersama Insya Allah Mudah-mudahan Khabul Wakil Presiden Republik Indonesia Kedepannya Mas Gibran Raka Buming Raka Juga Mas Aminuddin Mahruf Beserta teman-teman media Kita tadi makan siang Lebih tepatnya makan sore Mudah-mudahan gak emah Mas Mas Gibran Jadi Saya Pertama Berkesempatan Ketemu Mas Gibran itu Seingat saya di Solo Waktu acara Y20 Atau Y20 Dalam rangkaian G20 Dan dari situ Kelihatan Ternyata Ada banyak kesamaan Kita pernah sama-sama Olah di Apa O-Level Ambil program namanya O-Level Ujiannya Kemudian Saya melihat Dan ada ketertarikan untuk Mengenal lebih dalam lagi Apa yang Sedang diiktiarkan oleh Mas Gibran di Solo Karena Agak gak mudah gitu Bahwa mungkin Solo udah di branding disini Dan beliau bisa memberikan warna baru gak Dan ternyata Saya melihat setelah pertemuan Y20 Memang Solo ini ingin dijadikan Istilahnya kota festival atau center of gravity Nah dari situ Dari kenal situ Akhirnya berlanjut Ini sering Kontak-kotakan Terus karena Solo ini tetanggaan sama Jawa Timur Ada cita-cita Ada mimpi-mimpi terkait Kolaborasi Misalnya Solo Madiun dan lain sebagainya yang ingin kita bangun Bersama Dan itulah yang membuat Hari ini saya begitu Ditanya oleh Mas Gibran Beserta Istri Mbak Arumi Kami tentu dengan Setulus hati Ingin Membantu Perjuangan Mas Gibran Ikhtiar Mas Gibran Yang insya Allah Dengan segala kerendahan hati Saya melihat Bahwa Ada potensi besar Untuk membawa warna yang sangat berbeda Dalam Kepemimpinan Indonesia Yang sangat relevan Dengan apa yang sedang berlaku Ibaratnya hari ini Kalau kita diajarkan selama berpuluh-puluh tahun Jalan itu kesana Sekarang udah berubah Karena gak ada yang tahu Harus ke kiri Ke kiri Atau ke kanan Atau ke atas atau ke bawah Saya melihat justru sebagai Seseorang yang terlalu Saya kadang melihat saya itu Di tempat sangat akademik Saya melihat angin segar Dari obrolan-obrolan dengan Mas Gibran Nah mudah-mudahan tentunya Ikhtiar yang diawali Dengan makanan Sore ini Ini bisa Dibarokahi oleh Allah SWT Mas Gibran sehat terus Capeknya pasti luar biasa Dan Saya Juga ingin sampaikan Ke teman-teman media Bahwa tentunya Ada Beliau-beliau yang saya Ajak konsultasi Yang pertama karena Ini menyangkut Mbak Rumi Tentunya Ada yang namanya Restu Mertua Ijin Mertua Itu harus dapat Yang kedua Tentu yang tidak kalah penting Ini tentu Juga ada Alhamdulillah Partai Demokrat Dimana saya juga Menjadi Ketua DP di Jawa Timur Adalah Partai yang berkomitmen Untuk mensukseskan Bapak Prabowo Subianto Dan Mas Gibran Raka Buming Raka Dan untuk itu Ini linier sekali Dengan perjuangan partai Dan kami sudah melaporkan Melalui sekjen Kepada Petua Umum Untuk kemudian Ini semakin Mempererat Tali Persaudaraan Persahabatan Partai Demokrat Dengan Mas Gibran Dan yang tidak kalah penting Adalah Dengan Gubernur kami Bu Kofifah Juga kami sudah menyampaikan Dan beliau Mendoakan Apa yang Yang akan kami ifiarkan Itulah Kira-kira itu Untuk mengawali Nanti kalau ada pertanyaan Monggo Dan Mbak Arumi Kita banyak Tadi Diskusi Ternyata Mas Gibran Sangat atensi banget Salah satunya Terkait stunting Itu ya Karena itu masalah Masa depan bangsa kita Mungkin Silahkan Mas Gibran Matur Sun sangat Matur Sun sangat Saya bisa terlibat Secara aktif Bisa mendukung Perjuangannya Mas Gibran Mungkin-mungkin Semua ikhtiarnya Bisa dikabulkan Dan lancar Kemudian Saya juga Pertama satu Mungkin Banyak suara-suara Pemilih itu Tidak hanya Banyak suara-suara Justru di tangan Perempuan Dan Mas Gibran Muda Saya yakin Fansnya juga Para perempuan Yang muda-muda juga Nah Mereka-mereka ini Yang paling tahu Masalah apa Yang paling relevan Yang dihadapi sekarang Para ibu muda Atau mungkin yang masih single Dan perempuan Nah ini juga harus bisa menjadi Fokus kita Dan menyelesaikan masalah Gitu aja Matur Sun Satu lagi tadi Mbak Arumi Ini tip pesen sponsor ke saya Jangan lupa nanti Mas tawarin Pempek ke Mas Gibran Alhamdulillah Beliau berkenan Karena ini orang Palemba Jadi seneng banget Pempek Begitu melihat Wah ini Mas Gibran Mesti makan Yang mudah-mudahan Keakraban yang terjalin Sore ini Akan bisa Mengantarkan Kita di dalam Perhelatan demokrasi Yang tentunya Penuh dengan kebahagiaan Penuh dengan sukacita Karena ujung-ujungnya Yang harus menjadi Pemenang adalah Masyarakat Indonesia itu sendiri Terima kasih Silahkan teman-teman Jika ada yang mau Ditanyakan Tiga saja ya Tiga saja Satu Dua Satu lagi Sudah ya Tiga Sebutkan nama Dan Hal medianya Selamat sore Selamat sore Mas Gibran Mas Emil Dan Mbak Arumi Perkenalkan Saya Nia Dari Harian Kompas Saya mau tanya Satu hal sih Walaupun sudah Ditetapkan Sebagai Peserta Pilpres Dan malam ini Akan mendapatkan Nomor urut Begitu ya Tapi kan Masa Kampanye Resmi Baru akan dimulai Tanggal 28 November Nanti Mas Gibran Nah Dari sekarang Sampai Menuju ke Masa Kampanye Resmi Itu bagaimana Langkah Sosialisasi Yang akan dilakukan Agar bisa optimal Tanpa Mengandung unsur Ajakan untuk memilih Dan kemudian Yang kedua Juga Sejauh mana sih Komitmen Untuk nantinya Berkampanye Tanpa Memanfaatkan Fasilitas Dan alat negara Terima kasih Ini langsung Langsung Tugas pertama Menjawab Kebetulan Saya juga Memiliki Kemiripan Waktu dulu Menjadi Bupati Terus Maju Sebagai Calon Kontestan Aturannya Sudah Sangat Jelas Bahkan Memang Sebelum Masa Kampanye Tujuan Kita Itu Sebenarnya Bukan Untuk Sekedar Mencari Suara Tapi Menjawab Harapan Besar Dari Teman-teman Yang sudah Ingin Kenalan Jadi Ada Aturan Yang sangat Spesifik Mengenai Apa yang Boleh Dan Apa yang Tidak Boleh Nah Sayang Sekali Kalau Kemudian Antusiasme Yang sedemikian Rupa Tinggi Untuk Kita Bisa Bersilat Rahmi Itu Tidak Kita Penuhi Apalagi Sekali Lagi Kita Melihat Ketulusan Dari Teman-teman Yang Ingin Sekali Bisa Bertatap Muka Dengan Mas Gibran Jadi Semuanya Ini Memang Diajak Oleh Teman-teman Oleh Anak-anak Muda Oleh Jaring-jaring Yang Hanya Pengamanan Yang Siap Untuk Melekat Dan Yang Lain Sebagainya Tentu Sudah Sudah Berlaku Dan Silahkan Ini Pertanyaan Yang Berlaku Untuk Semua Untuk Semuanya Bukan Hanya Kepada Mas Ibran Tentunya Karena Kita Melihat Memang Banyak Yang Masih Menjadi Penyelenggaran Negara Saat Mas Aman Mas Ini Mas Di Probation Enggak Ini Pastikan Ada Yang Menanyakan Alasan Pemilihan Beliau Berdua Ini Kenapa Saya Pilih Pak Emil Dan Bu Emil Saya Pilih Orang Yang Paling Mirip Saya Dan Istri Saya Tapi Saya Yang Versi Pak Demet Saya Pilih Pak Emil Bu Emil Karena Paling Mirip Sama Saya Dan Istri Saya Dan Beliau Ini Termasuk Dari Awal Menjadi Bupati Di Tahun Apa Umur Berapa Itu Mas Umur 31 Sudah Jadi Bupati Saya Dulu Jadi Wali Kota Umur 33 34 Beliau Ini Luar Biasa Dan Ya Beliau Ini Salah Satu Idola Dan Salah Satu Alasan Saya Masuk Politik Itu Beliau Benar Anak Muda Berprestasi Dan Mau Mengabdi Untuk Bangsa Dan Negara Alasannya Itu Ya Cukup Mas 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 Gujar Mas Dari Tadi sebenarnya Saya Sanya Soal Yang Mas Gibrand Barusan Tanya Tadi Sudah Tidak Mas Gibran Jelaskan Ada Konsultasi Dengan Senior Memilih Mas Emil Dan Mbak Armi Dalam Sebagai Jurnia Terus Untuk Mas Emil Dan Mbak Armi Pasti Yang Disasarkan Ada Anak Muda Tadi Ibu Ibu muda akan menggunakan lebih datang langsung atau memanfaatkan teknologi dengan sosial media. Kampanyanya nanti membantu Mas Gibran. Terima kasih. Ijin tugas kedua? Baik, tapi saya belum mengawali, saya ingin sampaikan juga. Kita mendambakan Indonesia yang anak mudanya saling mendukung, saling berjuang bersama. Saya sering WA-an dengan Mas Gibran dari dulu, dari sebelum tahun ini. Dan salah satunya waktu singanya di Solo Safari agak berapa? Kan sempat spiral, singa di sana. Nah itu kita guyon-guyonan. Terus dia bilang, loh, itu asalnya dari jating juga itu singanya. Jadi banyak sekali akraban yang membuat ini menjadi sangat-sangat alami dan natural. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan Mas Gibran sebaik mungkin. Nah tadi itu mungkin kalau pertanyaan tadi kan ke Mas Gibran nanti biar tentu Mas Wapres ya, Mas Cawapres yang gembap. Kayaknya pertanyaan lebih ke Mbak Arumi. Silahkan. Natursun, kalau masalah turun atau sosial media yang pasti Indonesia itu kan luas sekali. Jadi kalau pasti dua strategi itu harus dilaksanakan. Cuman yang pasti sebagai anak muda apalagi perempuan, karena saya pasti akan mengincarnya sesama perempuan, sesama ibu muda pasti kita memilih untuk kontestasi atau kompetisi yang sehat gitu. Jadi kita enggak bukan berarti ketika kita muda kita berasa kusu bukan berarti ketika kita muda kita enggak menjunjung tinggi kesopanan. Harapannya ini kan sebetulnya pesta demokrasi buat semuanya. Buat yang tua, buat yang muda, apalagi yang muda sebetulnya. karena yang muda-muda ini yang memikirkan masa depan juga. Jadi dua strategi itu pasti digunakan. Ya, balik Mas Amin. Satu lagi. Selamat sore, saya Pupi dari Metro TV. Terima kasih. untuk yang sudah berjalan sekarang saya biasanya kunjungan ke tempat-tempat ke lokasi-lokasi seperti kemarin di Palembang di Lampung di Bangga Belitung itu saya lakukan di luar jam kerja ya. Sabtu, Minggu atau biasanya saya berangkat Jumat, Malam. Kalau khusus hari ini saya cuti satu hari. Besok masih ngantor. jadi selama ini itu yang saya lakukan. Untuk masalah kecurangan sekali lagi kalau ada kecurangan atau hal-hal yang tidak pas itu nanti bisa silahkan dilaporkan ke bawah. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Saya Rahmat Ibrahim saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV independen terpercaya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.